Baik Tribuners, ada tempat yang cocok kali ini digunakan untuk menghabiskan waktu liburan atau waktu luang di Kendari, yakni ada bisa berkunjung ke Kebun Raya Kendari. Di setiap minggu, ini pengunjung di salah satu tempat wisata favori di Kota Kendari ini terus bertambah dan meningkat. Dengan sumberan keindahan alam hijau dan pastinya dengan udara segarnya, tempat ini menjadi pilihan sejumlah warga Kendari menghabiskan waktu liburannya. Lebih lengkapnya, Tribuners akan disampaikan rekan kami, Husni Hussein, Tribuner dari Tribun Sultra. Silakan, Husni, dengan laporan Anda. Ya, baik. Kerekan, terima kasih dapat saya informasikan betul adanya Kebun Raya Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ini dapat menjadi pilihan bagi warga Kota Kendari ataupun dari luar Kota Kendari yang ingin menghabiskan liburan ataupun akhir pekan Anda di Kota Kendari. Nah, untuk lokasinya itu berada di, tepatnya di Kelurahan Andenohu, Kecamatan Kuasia di area Nangananga, biasa disebut warga setempat Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk jarak ke lokasi ini, itu berkisar 30 menit dari Bandara Halo Leo Kendari dan juga sekitar 15 menit dari pusat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Nah, dapat saya informasikan sebelumnya rekan bukti bahwa Kebun Raya Kota Kendari ini sebelum indah seperti yang tampak di depan layar. Ini ialah rekan bukti sebelumnya ialah lahan bagi warga ataupun masyarakat yang nakal menggali pasir di area ini karena merupakan galian pasir seperti itu dan juga tempat galian batu dan juga ilegal kayu dari pohon-pohon yang berada di Kebun Raya ini. Namun kemudian dialokasikan pemerintah Kota Kendari mengalokasikan daerah ini menjadi daerah wisata yang seperti yang tampak seperti saat ini. Nah, pengunjung itu biasanya betul ramai akan pada saat weekend, Sabtu dan Minggu, terlebih juga saat long weekend kemarin ya rekan bukti. Kemudian untuk tips dari kami, saat kami berkunjung ke Kebun Raya Kota Kendari ini alangkah baiknya untuk datang itu lebih awal sebab apabila pengunjung ramai di akhir-akhir pekan yang disebutkan tadi, karena pandemi yang memang kian meningkat di Kota Kendari, ini pengunjung dibatasi. Maka dari itu, untuk saat ini menurut dari Kepala UPTD Kebun Raya Kendari ini mengatakan untuk pengunjung, kapasitas pengunjung itu dibatasi dari awal biasanya pada pukul 17.45 ini dipercepat, jadi 17.00 akan ditutup. Demikian rekan bukti yang dapat saya informasikan. Baik, terima kasih rekan bukti atas informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali rekan Husni.